Apakah anak maaf? Anak maaf? Apakah anak maaf hasil hubungan di luar nikah dapat menjadi anak soleh-soleha dan menghapal Quran jika kedua orang tuanya sudah bertawabat dan memberikan nafkah halal? Ada gak anak zina? Tidak ada anak zina. Yang bersinah itu anaknya apa bapaknya? Bapaknya. Anak itu suci. Mana dalilnya? Ma min mauludin illa yu ladu alal fitrah. Tidak ada satupun yang lahir ini. Melainkan dalam keadaan fitrah. Ma makna fitrah? Apa arti fitrah? Kata Abu Hurairah radiyallahu anh. Fitratul Islam. Anak itu sudah lahir membawa fitrah Islam. Suci. Bersih. Fa'abawahu yu hawbidalihi. Kedua orang tuanya menyebabkan dia menjadi Yahudi. Awyu nasiranihi. Merobahnya menjadi nasirani. Awyu majisanihi. Merobahnya menjadi majusi. Maka jangan katakan dia anak zina. Karena yang melakukan perbuatan dosa itu adalah bapak dan ibunya. Oleh sebab itu anak ini suci. Dia bisa menjadi penghapal Quran. Dia bisa menjadi imam. Jangan cari-cari asal-usulnya. Dia adalah orang-orang yang baik. Tapi perbuatan orang tuanya itu. Kalau orang tuanya bertawabat gimana Pak Ustaz? Illa man taba siapa yang bertawabat. Wa amana beriman. Wa amila amalan sali'ah. Kalau dia bertawabat, beriman, beramal salih. Semua dosa-dosa diganti Allah dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan kita jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Andai pernah berdosa. Segera bertawabat. Nasuh. Ya Allah jagalah anak-anak kami ini dari pergaulan bebas. Saya seandainya ditawarkan malaikat lagi. Hai Abdul Somad. Mau gak mudah lagi? Gak sanggup saya. Zaman saya mudah dulu untuk kenalan sama perempuan. Susah. Belum mau dekat aja mau gemeter. Nama. Naman sekarang tinggal ketik WhatsApp. Tinggal cari DFB. Cari namanya. Cari langsung. Makan makso dua kali selesai. Luar biasa. Makanya kalau di zaman airan begini. Zaman internet Twitter. Zaman warnet. Zaman game online. Mudahnya komunikasi dengan perempuan. Masih ada anak muda yang datang maulid. Masih ada anak mengidolakan ustad. Masih ada anak yang selamat dari nankobah. Masih ada anak yang mau sholat di masjid. Itulah nikmat yang terbesar. Maka orang tua mesti bersyukur punah anak yang sore. Soleh. Ini yang hadir malam ini semuanya soleh-soleh. Maka jaga kesolehan kalian itu semuanya anak-anakku. Tapi cuman sekarang banyak juga pertanyaan-pertanyaan ke saya. Ustaz. Saya sudah ikut pengajian Ustaz. Tapi ayah saya melarang. Katanya nanti jadi anak radikal. Ustaz. Saya sudah ngaji Ustaz. Tapi kata mama saya tidak usah pakai jilbab. Nanti payah cari suami. Ustaz. Saya sudah ngaji Ustaz. Tapi kata ayah saya. Dia tidak sholat. Jadi saya lihat sekarang ini dunia sudah terbalik. Bukan kenakalan anak muda. Tapi kenakalan orang tua. Mudah-mudahan orang tuanya taubat segera. Banyak orang-orang tua ini belum juga bertobat. Padahal malaikat maut sudah menarik nyawanya. Pagi sore siang malam. Dia tidak tahu malaikat maut itu sudah mengedipkan matanya ke mata dia. Kapanlah kau mau cabut? Taubat naswa. Tidak ada jalan lain. Tapi kalian yang muda-muda. Jangan mentang-mentang. Sudah ngaji. Sudah berilmu. Sudah pandai baca fatihah. Sudah istiqamah. Eh pulang ke rumah menceramahi orang tua. Pulang pengajian. Papa, mama sini. Duduk. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jalan penghuni neraka. Bukan begitu. Mereka adalah orang tua kita. Wa in jahada ka'ala antusyrikabihima layshalakabihi ilmun. Kalau orang tuamu itu mengajakmu untuk mempersukutukan aku. Untuk kapir. Fala tuti'ahuma. Jangan kau patuh kepada mereka. Terus bagaimana? Wa sahibuma fid dunia ma'arufa. Tetap bergaul dengan baik dan berbakti kepada orang tua. Jangan lawan orang tua. Jangan lawan mereka. Menangis setengah malam. Doakan mereka supaya dapat hidayah. Supaya hatinya lembut mau ngaji. Supaya hatinya lembut mau baca Quran. Supaya hatinya lembut mau pakai jilbab. Yang belum pakai jilbab. Mama pakai jilbab. Kenapa ya turatur mama? Kamu aja saya mama yang melahirkan. Iya ma'a. Nampaknya malekal ma'ud udah dekat. Apa? Mudah-mudahan kita semua mendapat ngeridho Allah subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad hanya mampu menyampaikan sekelumit dari maulid nabi. Makanya mumpung masih bulan maulid. Nanti ada maulid di masjid sana datang. Ada maulid lagi datang. Ada maulid lagi datang. Mudah-mudahan menjadi umat Muhammad s.a.w. Tu-ku-tu-tu-tu-tu Tu-ku-tu-tu